Sudah jarang tampil bersama, Sule dan Andre Tolani bertengkar. Hubungan persahabatan antara Sule dengan Andre Tolani dikabarkan retak. Pasalnya keduanya sudah cukup lama tidak tampil bersama. Akan tetapi, Sule membantah kabar keretakan hubungan persahabatannya tersebut. Ia bahkan menyebut jika keduanya jarang bersama lantaran memiliki kesibukan masing-masing. Kalau sahabat, teman, tidak selalu harus bareng. Tapi ke mistri, hati tetap saling mengagumi, saling mendoakan, saling bangga, ungkap Sule saat ditemui beberapa waktu lalu. Saat ini, Sule mengatakan bahwa dirinya tak bisa setiap hari bertemu dengan Andre. Sebab, acara yang dibawakan dirinya dan pria 47 tahun tersebut memiliki jadwal syuting setiap 2 minggu sekali. Kalau dulu kita ketemu setiap hari. Kalau sekarang mungkin ada jarak yakni 2 minggu sekali. Karena ada program bareng sama dia. Pokoknya sampai kangennya minta ampunlah. Yang terpenting itu yang harus kita jaga hati. Jelasnya. Walau jarang bertemu dan bekerja satu prame, Sule mengaku masih tetap berkomunikasi dengan mantan vokalis Tinky tersebut. Bahkan ia menyebut bahwa di tengah kesibukan, dirinya dan Andre masih menyempatkan diri untuk saling bertegur sapa. Tapi jalinan kita, meski dengan kesibukan masing-masing, kita masih silaturahmi. Lanjutnya. Lebih lanjut, ayah dari Rizky Fabian ini mengatakan jika dirinya tidak pernah bertengkar dengan bapak tiga anak itu. Ia justru mengatakan jika keduanya pernah bertengkar dengan alasan konten. Nggak ada, nggak pernah, ribut. Kita saling mendoakan aja. Ribut soal masalah apa sih yang diributin. Rezeki, jodoh semua ada yang atur, bebernya. Ribut itu gimmick, konten. Kadang ada klien yang minta kalau nggak ribut, nggak seru. Jadi pernah ada yang bikin rame ada salah satu klien yang mempromosikan produknya, tapi harus ribut. Itu konten, tandasnya.